Granat yang sangat-sangat amat matang untuk menumbangkan dua player dari kelas Digital Athletics bakal langsung diserbut terus semua, ada spray tapi justru malah Selim didapatkan oleh Granat seorang Ahmad Zepang langsung di pulangan karena lobby, Rey masih bersembunyi di balik kevo sisi-nya masih gak ketahuan, sementara dari sisi bagian atas ada Silas lusah ngegocek-gocek karya bawah, ada spray down karena depan gunakan G3 tapi terlalu sulit, ada dua player langsung di spray down dan Silas juga harus tertumbang, satu demi satu player dari kelas Digital Athletics harus dipulangkan ke arah lobby Oh iya, kita bakal lihat dari seorang Rey seorang diri bertahan terjepit di dalam cave akan menebekan sakitnya Bluezone DV Candy kali ini tanpa ada dukungan dari teman-temannya kali ini, karena dia seorang diri bertahan sedang kita bakal lihat dari tim BTR tampaknya sudah mulai aktif fight kali ini dimana Rey semerlapakan kill dan juga dua kill dikantongi oleh tim BTR kita bakal lihat apakah dari BTR bisa kembali memiliki performa yang baik mengingat dia adalah King of V Candy labrakan juga ke arah tim A1, jantai mulai tumbang trading dengan seorang Zuxi tapi backup dari seorang Soikot, main tempat juga ke arah tim BTR dan ada juga bahal bantuan dari tim BTR lainnya Ryzen, kawan-kawan sudah mulai brand covering fire ke arah tim A1 Oh oh, ada kelemparan Molotov juga ke arah depan, berusaha menungguan player-player dari Bigetron ini A1 juga Soikot dia lebih memilih untuk step back karena Bigetron dia masih ada empat player bahkan sulit banget untuk di-counter sementara itu Soikot dia berusaha untuk proning-proning aja menghindari fight supaya posisi yang ngetahuan tapi empat player dari Bigetron Red alias dia gak mau kasih lepas terus dicari dimana Soikot berada dan uzi dari seorang Liquid berhasil menyapu bersih player terakhir dari A1 Betul, kita bakal kain juga dari tim 4AM kali ini dalam posisinya cukup enak karena depannya ada satu cover yang sangat memadai dari bagian rumah-rumahnya tapi lemparan bom sudah di sini yang menunjukkan ke arah tim RRQ juga dimana Ernie kali ini harus terjepit dan gak bisa terjepit dan lemparan bom hampir menumbakannya kali ini ke arah lobby tapi Ernie langsung menghindari bomnya pindah posisi nge-pron kembali tapi kali ini gak akan miss Sook mempulangkan RRQ ke arah lobby Wow, Bigetron masuk ke top 5 ini performa yang sangat teramat baik ditunjukkan oleh Bigetron Red alias dan ini adalah WWCD forecast 4AM ada 80,1 persen Bigetron 69,5 persen dan kelas digital atletik juga harus terfinish di posisi kelima membuat Bigetron semakin dekat lagi untuk melakukan WWCD Betul, tapi kali ini better harus berhadap dengan salah satu tim terkuat di BMGC juga kali ini yaitu 4AM masih lengkap juga roster mereka kali ini sementara waktu yang 4 lawan 4 dimana TSJ, tim yang patut diwaspadi juga dan juga footballist lengkap semua ini udah 4 raksasa lengkap dengan 4 anggota mereka akan berhadapan di circle kita yang terakhir ke 7 dan ke 8 kali ini Wow, ini circle dari masing-masing tim Brassie mendapatkan masuk ke dalam bibir circle sementara itu tadi juga ada spray yang dilanjutkan oleh footballist dan footballist terkena tapping damage sepertinya dari arah lainnya ini udah benar-benar sulit banget dan Luxie Brassie mendapatkan satu player dari footballist Lofazin harus ter-knock out Betul, itu bakal kayaknya juga dari tim 4AM pelan-pelan sudah mulai menyebar dimana TSJ juga mulai menyebar maju ke depan dimana mereka berada di low ground tidak terpantau oleh tim-tim dari kanan kiri mereka kalau mereka bertahan dibalik gunung ya tapi sementara dari BTR bangsa 14 dengan kendaraan juga, 14 di dua sisi berdempetan tepat di sebelah tim 4AM Lehen Panambo melalui kok kanan juga menuju ke arah tim BTR tapi Juke bakal tumbang sama seorang Liquid kayaknya kita bakal dari tim BTR menyebar dengan cukup rapi tapi cover-nya kayak sangat-sangat-sangat terbatas Oke Liquid menjaga sisi bagian belakang backline-nya dari Big Gatron Red Alliance tapi Liquid terkena spray yang sangat menyakitkan sehingga Liquid harus ter-knock out sementara waktu bahkan dicoba di-revive oleh seorang Ryzen dan ada surprising fire dari seorang swan berusaha memporak-perandakan defensive line dari Big Gatron Red Alliance Iya kita bakal lihat juga dari tim BTR dengan cover yang seadanya mereka bertahan kali menghadapi tim 4AM tapi tampaknya Liquid dan posisi knock perlu disave oleh Ryzen dimana Luxie dan juga Zuxie menjadi ujung tombak dari tim BTR di bagian depan menghadapi tim 4AM tapi TS masuk dari belakang tampaknya anggota BTR mulai ke takedown 1x1 dimana Ryzen masih menahan sakitnya tapi Ryzen berian covering fire dan juga backstab yang sangat baik ke arah tim Secret Jin Ryzen akhirnya ketemuan juga dan harus menahan sakitnya Blue Zone Skyegos tembakan dari tim 4AM tapi dari BTR masih menyusahkan seorang Luxie dibalik asap dibalik cover masih bertahan dari cepat kalian apakah dia bisa maksimalkan question pointnya pada kali ini Oh ada spray menggunakan berry dari seorang suk rusak menunggu kan ada lembaran utility dari tim Football yang berusaha menembus pertahanan dari 4AM vehicle juga udah boleh dimanfaatkan oleh Footballis untuk melanjutkan rotasinya untuk membuat fortingan sementara waktu ini 4AM dan Footballis sama-sama masih utuh sama-sama masih menyusahkan 4 player sementara tim Secret Jin misalkan 3 player dan Biggeron Red Alliance masih misalkan 1 player Iya kita bakal kekain juga dari pergerakannya tim Footballis sampai kayak sedikit terjepit ya oleh Blue Zone tapi dengan mereka berada di ujung zone mereka tinggal maju dikit lagi dan melakukan forting Iya bener tinggal dikit lagi masuk dalam circle ini kalau misalkan kita lihat Luxie ya Last Man Standing dari Biggeron Red Alliance memiliki PR yang cukup banyak untuk masuk dalam circle sementara itu 4AM masih fokus untuk fight ke arah di Football satu kepala tadi terakhir round kelihatan tapi justru malah 1 player dari 4AM yang harus tertumbang Oh BTR tampaknya harus pulang di posisi keempat tapi still Gak apa-apa Hashtag nice try Nomor 4 Kill 6 masih membawa cukup banyak poin kali ini ya cukup efektif permainan dari tim BTR di bisa dibilang 3 game pertama bermain dengan sangat-sangat baik ya Masuk top 4 dari 3 game Oke dari 4AM juga udah mulai keluar dari kompaunnya udah mulai keluar dari zona nyamannya dan ada lemparan utility di restoran Soekara depan berusaha menembus futbolnya sementara itu Cosmos lagi pruning-pruning aja sementara itu Tukai menekan Air Force Predon karena depan belum berhasil melakukan visionnya ke arah tim futbolnya Iya kita bakal dikain juga dari tim futbolnya pelan-pelan menggunakan smoke setup sebagai cover mereka dimana TSJ mulai menangah Hansa kita Blue Zone Kenzo masih melakukan hit di luar zona tapi one by one anggota mereka mau dipik off oleh tim 4AM yang masih kokoh dengan empat anggota mereka dari dulu juga masih bertahan dengan lemparan bom yang akan dikokong ke arah tim 4AM lemparan bom yang cukup meleset tapi akan cuman memberikan pressure ke arah tim 4AM Oke ini satu di satu player tumbang spawn juga harus terpik off Tuki juga harus ke pick off posisinya ini dari masing-masing dari 4AM baik 4AM maupun futbolist dia masih mempunyai obstacle dan ternyata suuk berhasil dipik berhasil ditumbangkan dua player dari 4AM berarti terpik off betul dari futbolist tau bahwa ini chance mereka akan maju ke depan mereka langsung melakukan smoke setup dan juga lemparan bom tapi sayang banget Solkai tersunggur ke arah tanah dan ini kali ini dari tim futbolist yang harus melakukan penurunan tempo untuk menyelamankan temannya dalam posisi knock Kenzo, akankah dia mengganggu arah dari pertempuran kali ini? tapi kita bakal lihat sama Sinhei langsung berdubakan satu player dari futbolist lagi menyisakan Raub dan juga Lutz bertahan dua orang saja Kenzo, buntung bang, menyisakan dua, tim terakhir empat lawan eh tiga lawan dua kali ini untuk tim 4AM dan juga tim futbolist itu dia player yang terpik off dari 4AM 12 bisa direverse sementara itu 4AM benar-benar memberikan suppressing ke arah tim futbolist ini empat lawan empat posisinya sekarang dengan total futbolist satu player yang terpik off ini 4AM semakin dekat lagi dengan futbolist bakal maju Haslaki udah touchdown lagi dari sisi kanan sementara itu sepuluh menekan UG masih membangun satu player dari raum sementara itu bakal langsung diput hangat dan kiri 4AM benar-benar rapi banget berhasil mendapatkan winner-winner chicken dirinya di match yang ketiga dengan jumlah kill 11 player game kali ini ini membuat 4AM kembali memperoleh hasil point yang luar biasa banyak ya ya selamat menikmati